Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan memasuki hari kedua agenda rekenas pada hari ini, yakni pembahasan mengenai pembangunan dan mendatangkan sejumlah Menteri Kaminat Kerja. Sudah ada reporter Prama Dika Samudera dan judul kamera Manai Sobirin langsung dari acara rekenas PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta. Ya Prama, apa agenda rekenas PDI Perjuangan saat ini? Ya hingga menjelang pukul 5 sore ini agenda masih tertutup yaitu merupakan rapat-rapat komisi yang terdiri dari empat komisi di sini. Yang komisi pertama adalah membahas mengenai rancangan pembangunan nasional semesta berencana yang nantinya akan digodok dan juga akan disampaikan oleh fraksi Partai PDI Perjuangan di DPR nanti untuk kemudian akan dimasukkan ke dalam sidang paripuna. Yang kedua adalah membahas mengenai kesejahteraan nelayan dan juga petani di mana di sini ada sejumlah menteri yaitu Menteri Pertanian dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti yang telah hadir memberikan keterangan dan juga sejumlah program-program kerja mereka agar selaras dengan pemerintah dan juga Partai PDI Perjuangan. Yang ketiga adalah membahas mengenai persiapan pilkada serentak pada 2017 nanti dan juga strategi untuk menghadapi pemilu presiden 2019 nanti. 2019 nanti meskipun memang masih jauh namun PDI Perjuangan telah menyiapkan kader-kader terbaiknya sejak dini dan juga akan dibahas nantinya untuk siapa yang akan maju kembali menjadi calon presiden di 2019. Dan untuk rapat komisi yang keempat yaitu mengenai kesinergi antara pembangunan yang di visi misi yang dibangun oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa kader-kadernya di daerah yang merupakan pemimpin wilayah nantinya akan menyesuaikan atau menyelaraskan program pembangunan dan juga visi dan misi yang dibangun oleh pemerintah pusat sehingga tidak ada lagi ketidakcocokan antara visi dan misi baik di daerah-daerah terpencil maupun di pusat. Dan hingga saat ini memang kami masih menunggu adanya konferensi pers yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dimana tidak lama lagi nantinya Megawati akan memberikan keterangan persnya terkait apa-apa saja yang dibahas dalam komisi atau rapat-rapat komisi tadi. Memang Megawati Soekarno Putri sejak siang tadi aktif untuk berkeliling ke rapat-rapat komisi untuk mendengarkan apa-apa saja yang menjadi perhatian dari para kadernya di daerah. Tidak hanya itu yang menarik adalah tadi juga Megawati Soekarno Putri ditemani sejumlah menteri turut melihat adanya kooperasi maupun UKM-UKM yang berada di sekitar lingkungan Rakernas dimana tadi Megawati Soekarno Putri dan juga Menteri Susi Puji Astuti dan juga sejumlah menteri lainnya turut membeli sejumlah kain batik yang tersedia di UKM tersebut. Memang ini merupakan citra dari Megawati Soekarno Putri yang menginginkan adanya ekonomi kecil yang dikembangkan oleh pemerintah sehingga akan mampu bersaing pada masyarakat ekonomi ASEAN. Vali? Iya, Prama Lantas apa saja agenda Rakernas PDI perjuangan untuk besok? Ya, besok merupakan hari terakhir tanggal 12 Januari dimana memang ini merupakan hari ketiga esok yang merupakan hari penutupan. Nantinya sejumlah agenda akan diadakan yang pertama adalah laporan dari tiap komisi yang akan dilangsungkan secara tertutup dan juga nantinya rapat atau sidang paripurna akan juga dilakukan secara tertutup dan hasil dari sidang paripurna nanti barulah akan dilaporkan secara terbuka dan di depan para awak media. Tidak hanya itu, Megawati Soekarno Putri juga akan kembali melakukan pedato politiknya untuk penutupan Rakernas ke-1 masa periode, masa bakti 2015-2020. Untuk sentara demikian dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih Prama. Pemirsa reporter Prama Dika Samudera dan jurukamera Manai Sobirin langsung melaporkan dari Perhatian Rakernas PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta.